Pemirsa DPRD Kota Madiun menyampaikan nota penjelasan 3 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD tahap 1 tahun 2022. 3 Raperda tersebut untuk memperkuat panggung hukum dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah Kota Madiun. Ketiga Raperda tersebut diantaranya Raperda tentang penyelenggaraan keolahragaan, Raperda tentang pengembangan kewirausahaan dan kepemudaan, serta Raperda tentang penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Ketiga Raperda diusulkan melalui Rapa DPRD bersama pemerintah Kota Madiun di gedung paripurna DPRD setempat. Ketua DPRD Kota Madiun Andir Raya Bagus Miko Saputra mengatakan, tiga Raperda inisiatif tersebut sebagai tindak lanjut dari Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda Tahun 2022 yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Tiga Raperda telah dibentuk panitia khusus dan sudah dilakukan pembahasan tahap pertama dengan internal Pansus dan OPD. Kependudukan dengan keluarga pembahasan itu kita mulai karena memang aturan itu turunan dari aturan yang lebih tinggi karena kita tidak mempunyai dasar yang kuat untuk kita bisa memulai masalah-masalah yang ada di hal yang muda. Jadi kita buat yang pengenggaraan keolahragaan, kita mau fokus untuk keolahragaan ke Madiun supaya juga lebih berprestasi. Yang ketiga, masalah kemudahan dan jualan usahaan, kita berupaya untuk melindungi pelaku UMKM yang khususnya ada yang dilapak-lapak di setiap pelurang itu kita upayakan untuk kita beri payung hukum. Sementara itu, Wali Kota Madiun, Maidi, mengapresiasi tiga Raperda inisiatif dari DPRD sebab Raperda itu dibuat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu juga memberikan payung hukum yang jelas dalam pengambilan kebijakan Pemkot ke depannya. Aturan ini harus pro pada masyarakat kemajuan menyempurangkan kehidupan. Bukan justru menjerat kehidupan. Tapi kehidupan yang bagus itu harus didampingi dengan aturan yang benar. Tidak boleh di dalam masyarakat itu aturannya sudah tidak berlaku, akhirnya menang-menangan, tidak boleh. Saya kira kita sangat-sangat konsen ke situ. Karena apa? Apa yang diinisiatifkan itu untuk perkembangan kemajuan kota ke depan. Kalau kota ini berkembang, tidak diikuti dengan aturannya berkembang juga, tidak ada kepastian, nah itu mesti banyak masalah. Kris Wanto, JTV, Madiun